selamat menikmati 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 mendapatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau meluat ada eh gara-gara gara bojoran ada banyak yang mancing tuh jalan bojoran ada temennya mancing aduh putrin lagi yuk sekarang masrang lagi ada di waduk karangkates teman-teman parang gombong banget ini sumpah cuman makanya pengen cari pohon nih biar bisa ini dulu ini mah panas banget kalau siang-siang kalau sore mah nggak apa-apa deh tuh wih banyak yang mancing tuh seru deh di pada camping di sini nih pasti nih tuh banyak yang mancing kan karena masih panas kita cari tempat yang ada beli yang jelas kita ntar sore kesini nih kita camping di sini oke mantep 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 tuh tersana tuh kalau sekarang mau gelar tenda mah udah kayak sauna temen-temen dah masrang keluar lagi dong temen-temen jadi tadi ceritanya pas lagi masrang fotoin aku danau aku danau waduk karangkates menindi pengen ngikut ngecam ceritanya alhasil masrang nggak boleh nginep di situ akhirnya ya udah deh daripada masrang gabut mending masrang ke belitar tapi ke belitarnya masrang ada jadi dulu sama temen jadi masrang di hotel dulu biar kita kerumahnya Mbak Dindi itu bareng-bareng nanti bareng Mbak Dindi jadi nanti mas apa nanti subuh masrang jemput Mbak Dindi di apa pulbis so far gitu dulu temen-temen wah jadi kacau perjalanan kali ini jadi kurang menghibur deh ya masrang mohon maaf ya kalau kurang menghibur tapi yang jelas kita bisa streaming touring bareng-bareng nih ngeliat kota-kota yang masrang lewatin oke sekarang masrang di waduk karangkates menuju ke kota Blitar kurang lebih perjalanan satu jam langsung ke hotel masrang yuk ikutin Alhamdulillah masrang udah masuk blitar nih temen-temen tuh tinggal tiga kilo lagi sampai hotel eh tapi masrang agak lapar nih beli sesuatu dulu kali ya yang enak apa ya ke somai gitu aduh ini lurus aja katanya hotelnya gorengan kurang gorengan hai 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 nasi dong Ayo kita akan wisata kuliner kayak di Blitar ya ditungguin ya besok bareng Mbak Dindi karena Mbak Dindi deh bawangnya masrang mah kagak ngerti kuliner dia oke yang ngerti Hai emang Blitar kota pensiun ya sepi banget enak kayak gini-gini itu enggak dikelakson lah orang udah nyaman banget ini ih Hai semangat kalau ketemu mertua diomeli ini bukan pulang ke rumah mana di hotel Iya ada janji sama temen soalnya sebut ya tuh dia nih gua Bung Karno ya di kota Blitar bumi Bung Karno waduh nih buminya Rano Karno nih bukan karena Rano Karno Presiden Soekarno mantan-mantan Presiden Soekarno Rano Karno artis waduh nih cara mana lagi nggak jauh lah ya Hai ini tempat kelahiran apa kelahiran pernikahan Mas Rang disini nih Blitar nih wih waduh kita makan disini dulu ya eh makan disini bungkus nanti masang rekam weh Mas Rang udah beli tuh makanannya sekarang tinggal masuk hotel nih Mbak Nindy pesen ini disini nih ih Hotel Patria kita cari parkir dulu ya Wih asyiknya tuh parkir motor dimana Pak Oh di sana Iya wah rame temen-temen mana ya inilah ya Oh susahnya pasti sekarang kita itu dulu apa registrasi nah nih Mas Rang udah di kamar nih eh di bawah jadi naktar parkir motor bisa disini nih nih yoi tinggal nunggu manin di datang deh pandir panas temen-temen sedap Halo selamat pagi sekarang Mas Rang lagi ada di Hotel Patria udah ketemu Mbak Nindy nih U2 barang gue jadi banyak banget bawah nih pakai goncengin Mbak Nindy sih Mbak Nindy lagi cekot sih yuk kita sekarang ke rumah Mertua Mas Rang nih di Blitar jadi buat yang nanya Mertua Mas Rang siapa ya kalian harus tahu Mertua Mas Rang tuh guru hits di SMA 1 Blitar namanya Pak Joko Rianto wih gila kalau orangnya banyakan dia pada Mas Rang kukil dirata di sini nih parah kan dan sekarang nah ini gini kesayangan Mas Rang nih tuh udah ada mau sarapan nggak kita sarapan apa Neng pecel kangen ya kangen pecel Blitar ya kangen pecel Blitar ya atau apa ya bener-bener yuk sekarang kita cabut enggak jauh pada lu rumahnya Oh iya siap terus kita keluar Oh ya polisi yang kamu nggak pakai helm soalnya Hihi Alhamdulillah nih akhirnya kita sampai juga rumahnya Mbak Nindy dan mau naruh barang-barang biar nggak ribet habis itu baru kita cari makan nih repot banget bawanya Assalamualaikum kita beri pecel dulu nih hai 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 pagi cegel lagi makan di nasi pecel Zarema itu ya yang salah satu terlalu lebih saksi jadi enak nanti kita lihat ya Iya ini ini dia nih neng-neng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng ini apa aja ini sayurnya tuh apa nih kayaknya ada sawi terus ada kol ada apa cabah toge Oh iya toge ini lauknya tahu tempe sama peyak ini berapa segini sih biasanya 6 ribu 6 ribu apa banyak ya kalau untuk makannya nggak ada ya kalau beberapa sih ada yang dia ada lauk tambahan itu kayak paru goreng anti goreng tapi jadi nggak autentik ya ya kalau mau tapi di sini nggak ada sih originalnya kayak gini tapi selamat makan temen-temen sebenarnya makan pecel di Bikar itu lebih kepada kerasa kangen nya ya yang membawa 5 detik ke zaman dulu dengan segala memori di Blitar ini kita akan kulineran di sini juga ada yang masih murah masih murah di sini cuma 6 ribu ya support it terlalu banyak terlalu banyak variasi juga malah jadi nggak original rasanya untuk memasak untuk lain makan ini kita cobain makanan yang lain jadi di Blitar ini kita akan kulineran beberapa tapi versi kita ya versi kita yang menurut kita enak itu dimana aja teman-teman harus tahu nah ini sekarang ceritanya kita mau beli helm dulu teman-teman ini Mbak Nindi nggak pakai helm parah banget tuh jadi kita beli helm dulu lah ya dekat stasiun oh jauh banget ya stasiun di Blitar mah dekat-dekat jaraknya dia lagi milih helm nih mau helm tutup yang helmnya helm full face waduh kita lihatin dia milih apa tuh emang kenapa itu nggak apa-apa cuma yang ada capnya oh itu terpisah belinya Neng oh iya maksudnya yang ada capnya gini oh iya ini yang maru nih ini berapa mas 200 200 cobain dong emang kenapa harus ada capnya biar ngasih lo gitu hehehe kayak gundul aja oke botak eh sedap tuh oh iya ya better ya better yang ada padnya ya iya 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 dia pilih merah Toyota iya kan kalo dirumah motornya yang ada merah nanti kalo pulang kan oh iya bener 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 padahal kan aku nggak punya merah Neng apanya motornya berarti cat merah ya waduh udah ngam udah udah ngambek aja tuh dia ngomongin cat merah gas iya dia ya merah ya merah lagi waduh merah cabe tempelin stiker MSRG dulu dong iya udah kemana nih biar langsung kita tadain ya nih ini lurus nggak ambo gue wewes ditempel lo tuh lurus kok tuh lurus oke sedap pasang 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 aku copotin kamu pake aja aku yang nyopot oh iya kamu yang nyopot boleh yaudah kamu yang nyopot ya boleh iya ribet hop uidi kita kletek ya tahan lo yo iiii 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 coba liat kece lebar banget ininya pudar, kacanya pudar gak clear yaudah ini kita beli 150 temen-temen eh 160 ya neng ya lumayan lah daripada ketilang mendingan kita beli helm, ya gak? wah, gila legend nih pesan berapa? dua, dua, siap wih, cus betul banget makasih mbak wah, cus daging apa yang? sapi datelan gaji wah, perang sabel ini, ini wih, wih, wih wih, wih cemudu denu mbak ini, teh manis bedanya apa sih yang ini sotonya bedanya sama lamongan bumbunya kuning kita tunggu kulinar yang lain kali ya kita cobain semuanya yang ada di Blitar ini berapa yang sepursi? 10.000 10.000 ya halo selamat malam teman-teman tadi Blitar di Guyur Hujan ya bahkan sepertinya Jakarta ibu kota besar di Pulau Jawa sepertinya di Guyur Hujan juga jadi Mas Rang baru keluar nih sama Mbak Nindya pakai Scoopy ini kiri kanan ya? kiri dan jadi Mas Rang sama Mbak Nindya baru keluar kita mau cari makan ya apa yang? Tautek jadi kita mau coba cari Tautek di depan mall ya depan mall Blitar ya katanya itu terkena legend Mas Rang juga penasaran rasanya kayak gimana tapi kita mau cuci motor adiknya Mbak Nindya juga nih si Scoopy karena dipakai doang nih nggak dicuci kesian Mas Rang lihatnya nggak tega tapi kalau masih buka ya cuciannya ya yang jelas kita mau makan nih karena emang bukanya malam jadi kita keluarnya malam teman-teman sorry ya seharian ini kita nggak ada konten apa-apa karena emang hujan kan jadi akhirnya kita baru keluar nih yuk ah kita cari makan nih di Blitar di Tunganian nih makanan Tautek cukup legend Mas Rang juga penasaran kita cabut yuk nah teman-teman Mas Rang mau kasih tau sejarah di kanan ini ada makam gantung ya Mbak ya yang punya ilmu rawa rontek jadi di dalam sini nih nanti Mas Rang kasih footage-nya dari Google ataupun dari Youtube-Youtube lain ya wah tuh emang auranya udah nggak enak tadi Mas Rang lewat gitu kan Mas Rang ngerasa ini kok jalannya nggak enak toyang eh bener ternyata di situ ada makam gantung jadi ada salah satu pejuang gitu lah Mas Rang kurang paham jadi itu pala sama badannya itu harus terpisah nggak boleh nyentuh tanah ya kurang lebih kayak gitu lah Mas Rang takut salah informasi jadi Mas Rang kasih lampiran aja nih di Google kalian bisa baca link-linknya source-nya by Google wuhh tembiang kiki wah ya kiki tahu tek wah joss emang warungnya kugil rame stikernya pasti enak ini udah pesan Neng udah udah siap kita makan di sini nih wah kuas banget tuh depannya tuh Blitar Square udah gua pake ngabers lu ngabers itu apa ya oh, namanya tahu tek merdeka cakruni woyoyoyoy lagi yang nyapo dibilang tahu tek ya tahunya diguntik jadi bunyinya tek 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 tahunya digunting terus jadi bunyinya tek 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 sejarahnya ngono? iya terus coba balik kemana tahunya tapi pake telur iya ini telur ini tahu ada lontong ya perang? ini oh ada lontongnya berarti lontong kayak ketoprak ya? cuman bedanya gak pake toge gak pake toge, gak pake mie, terus ini pake petis oh pake petis, sambelnya oh alah alah, sambel petis itu apa ya? tuh sambel petis itu apa ya? ya pake petis bumbu kacang ditambahin petis oh bumbu kacang tambahin petis iya 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 kayak gitu teman-teman, sekarang kita cobain yuk cobain yuk surabaya oh surabaya, aslinya? tutup belitar bukan tapi kan malah belitar enggak ush, sedap bewe, bewe legend kok? ini yang rame sih, yang rame disini yang rame disini ya oke, siap potokannya itu tuh ya belitar square yoi sedap udah paling bener ya, habis makan kacang-kacangan utut ya dud tak dua kali dud ya dududmu wih sedap Sok lu Lihat tergantung Nek papahan di lo youtube ku Ya kayaknya tau gue Mesti wis ngerti Tapi belitar malam-malam tuh Sepi banget Yang lewat Jam 3 pagi di Jakarta Jam 3 pagi di Jakarta Jam 3 pagi masih rame bener Jam ini 4.20 Biar dibilang pernah kesini MSR Geng Wih deh tua geng Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!